Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Masmur Pasal 3 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku Banyak orang bangkit menyerang aku Banyak orang berbicara tentang aku Baginya tidak ada pertolongan dari Allah Tetapi engkau Tuhan adalah perisa yang melindungi aku Engkau lah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Masmur Pasal 3 Ayat 4 Tetapi engkau Tuhan adalah perisa yang melindungi aku Engkau lah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku Renungan hari ini berjudul Perisai dan Musik Selama pandemi COVID-19 Kita dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan 5M Yaitu mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan mengurangi mobilitas Tujuannya mencegah kita tertular virus Dan jika kita sudah tertular Tidak menyebarkan virus kepada orang lain Protokol ini melindungi dan menjaga kesehatan kita Daud menggambarkan perlindungan Tuhan sebagai perisai Dalam bahasa Ibrani Kata untuk perisai adalah Magen Yang mirip dengan kata Nagen Selain berarti perisai Magen juga berarti pelindung Ada pun Nagen berarti musik Atau musik yang dimainkan dengan alat petik Daud Piawai memainkan alat petik Saat ia mengalami stres Daud dapat menyendiri dan memainkan alat petiknya Dan memperoleh ketenangan melalui permainan musik tersebut Daud dengan demikian Menyatakan bahwa Allah itu bukan saja pelindungnya Melainkan juga pemberi ketenangan Atau kesehatan jiwa Di tengah berbagai masalah yang menyerangnya Begitulah perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita Dia tidak hanya menjadi perisai Yang melindungi kita dari serangan musuh Atau masalah hidup Tetapi dia juga bekerja di dalam batin kita Seperti musik yang membangkitkan ketenangan jiwa Sehingga kita dikuatkan Untuk menghadapi badai tersebut Seperti Daud pula Selain berdoa Dan berpegang teguh pada janjinya Kita dapat bermain musik Dan mengerjakan hobi yang menenteramkan hati Saat bergumul dengan persoalan hidup Tuhan adalah perisai dan musik dalam hidup kita Memberikan perlindungan dan ketenangan jiwa Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda